Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rakyat indonesia bertemu lagi dengan saya di channel ekotrianto.com kali ini saya akan berbagi cara bagaimana mengubah suara menjadi teks dengan aplikasi gratis yang disediakan oleh google chrome langkah pertama yang kita perlu lakukan kita membuka browser google chrome jadi browser yang kita gunakan adalah google chrome bukan yang lainnya karena aplikasi ini merupakan aplikasi atau fitur dari google pastikan laptop atau perangkat anda terhubung dengan jaringan internet kemudian silakan ketik di kolom tab alamat ini nanti saya tuliskan di kolom deskripsi nama aplikasinya adalah web speech api demonstration kita coba cek nanti akan masuk seperti ini di alaman seperti ini disini ada mikrofon yang berfungsi untuk menerima suara dari luar perangkat ini kemudian nanti diubah menjadi teks setelah masuk alaman ini silakan pilih bahasa bahasa yang digunakan bahasa indonesia semacam ini kemudian disini di klik di klik akan muncul notifikasi semacam ini silakan ikuti yang menandakan bahwa perangkat anda siap digunakan untuk input suara seperti ini nah kalau sudah muncul tanda seperti ini berarti sudah bisa digunakan jadi suara yang ada itu akan terekam dan diubah menjadi teks nah layar Indonesia bisa melihatnya disini tampilannya apa yang saya ucapkan kemudian bisa menjadi teks di dalam komputer ini setelah kita selesai untuk melakukan proses convert dari suara ke teks ini kita bisa copy paste dengan menekan tombol ini sudah otomatis tercopy kalau saya biasanya kemudian membuka notepad aplikasi notepad semacam ini kemudian saya ctrl A atau langsung di ini saya ulangi tadi kurang ini ya tadi ctrl C kemudian kita buka notepad kita ctrl V disini press ctrl 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 kita copy manual saja ctrl klik kanan kita block kemudian klik kanan kita pastikan disini ini sudah jadi teks atau kowat juga bisa langsung demikian taitan Indonesia ini jika kita mau melanjutkan lagi kita coba lagi nah seperti ini kita klik lagi sampai selesai kemudian copy paste tadi semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar kalau saya pas membuka dan bisa menjawab akan saya jawab terima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh